Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan semangat untuk menikmati sukacita dari Tuhan sepanjang hari ini Playing victim atau berperan sebagai korban yaitu menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain Orang yang melakukan playing victim menempatkan diri sebagai korban dengan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dilakukannya Bahkan pelaku dapat menempatkan diri sebagai korban yang tidak mendapatkan keadilan Orang yang melakukan playing victim akan memiliki rasa kasian yang sangat besar bagi dirinya sendiri setelah dia mendapatkan hasil dari kesalahannya Salah satu penyebab melakukan playing victim adalah menghindari tanggung jawab dari apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dilakukan Bacaan kita diambil dari kitab kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 13 firmannya siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan Allah datang menjumpai mereka Allah bertanya kepada manusia itu pertanyaan yang memiliki dua makna yang pertama Tuhan meminta manusia bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pilih untuk mereka lakukan dua Tuhan memberi manusia kesempatan untuk bertobat tetapi sayangnya manusia di taman Eden itu tidak melakukannya mereka justru memilih untuk bermain peran sebagai korban sebagai korbannya Tuhan lihatlah ayat 12 dan 13 manusia itu menjawab perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka kumakan kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu apakah yang telah kau perbuat ini jawab perempuan itu ular itu yang memperdayakan aku maka kumakan Adam menyalahkan Tuhan karena menempatkan Hawa Adam menyalahkan Hawa karena Hawa memberikan buah itu kepadanya Hawa menyalahkan Tuhan karena ular ada di dekatnya untuk memperdayanya Hawa menyalahkan ular yang sudah memperdayanya mereka menempatkan diri sebagai korban padahal melanggar firman Tuhan dengan memakan buah terlarang itu adalah pilihan mereka bukan kesalahan Tuhan mereka melakukan kesalahan tersebut karena mereka memberi diri untuk mendengarkan kata-kata iblis tidak ada andil Tuhan dalam kesalahan mereka mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri tetapi mereka memilih untuk menghindari tanggung jawab tersebut apa yang terjadi pada manusia di Taman Eden ini sesungguhnya juga banyak terjadi dalam hidup kita sebagian dari kita pasti pernah melakukan playing victim bahkan ada yang memilih melakukan playing victim di sepanjang hidup mereka mengasiani diri sendiri karena merasa menjadi korban dan selalu melihat orang lain sebagai pihak yang salah sehingga membuat mereka menderita anak yang melakukan kenakalan di luar batas bisa jadi akan berkata aku korban keluarga broken home murid yang tidak naik kelas bisa jadi akan berkata aku korban kebencian guru karyawan yang melakukan kesalahan dan mendapatkan tegoran bisa jadi akan berkata aku korban tekanan majikan orang meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan berlaku tidak adil orang lain makin kaya makin sukses tetapi dia tetap miskin dia merasa menjadi korban dari ketidakadilan Tuhan Tuhan memberikan kehendak bebas yang disertai akal budi kepada setiap manusia sehingga manusia memiliki kebebasan untuk memilih tetapi semestinya memilih dengan akal budi dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab memilih untuk melakukan kenakalan memilih untuk tidak naik kelas memilih kerja asal-asalan sehingga melakukan kesalahan dan menghasilkan tegoran itu adalah pilihan bebas setiap orang tetapi jangan lupakan konsekuensinya kaya atau miskin adalah hidup yang Tuhan beri untuk kita kelola bukan masalah ketidakadilan Tuhan tetapi masalah kemampuan untuk menyikapi hidup playing victim memang adalah cara paling mudah untuk menghindari tanggung jawab namun playing victim tidak akan mendewasakan karakter dan iman stop playing victim jadilah dewasa dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan Tuhan beserta kita Amin selamat menikmati selamat menikmati